Intro Saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati ya, relatif yang itu terkendali. Jadi kalau ada yang bicara ditolak, yang nolak siapa? Justru kemarin itu kesulitan yang disampaikan kepada saya terkait dengan pengelolaan pasien COVID ini adalah melakukan tracing. Karena ada beberapa yang tertutup, dia tidak mau, terus mau dicek, marah, mbak-mbak mau direpitas, gak mau. Tapi saya kok belum mendengar, maka yang ada di medsos, kasih aja ke saya informasinya. Siapa yang ditolak, kasih nomor teleponnya ke saya biar nanti kami urus. Ini kalau Jepara ini kan nomor dua sih, jawabannya ya, Pak. Sebenarnya penanganannya di Jepara itu seperti ini, karena banyak informasi warga di sana juga masih belum patuh protokol. Rata-rata soal keprotokolan sekarang mengalami digelan yang cukup tajam. Karena gegap gempita kenormalan baru itu banyak diartikan, itu sebagai sudah normal seperti sebelum COVID begitu. Maka betul, pertanyaan menjadi sangat bagus, saya sampaikan pada kepala daerah. Jangankan Anda mendekati putih atau sudah mengklaim dirinya hijau, hati-hati. Ini belum selesai. Karena Jawa Tengah itu bukan pulau, Jawa Tengah bagian dari pulau Jawa. Artinya apa? Orang keluar masuk masih tinggi. Ada penerbangan masuk, ada orang dari tempat lain masuk begitu. Nah, dalam kontrak itu perlu protokol kesehatan yang tinggi. Maka nampak-nampaknya disiplin ini masih menjadi VR besar kita. Kenapa kemudian Kota Semarang Raya saya mintakan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu karena kalau kita tidak melakukan pencegahan itu, orang merasa biasa-biasa saja. Pak Endri sudah melakukan tindakan yang bagus. Tidak ada karabridi. Tapi faktanya kemarin saya cek, juga bisa. Maka ketidakdisiplinan ini mesti ditingkatkan dengan aturan yang lebih ketat. Kalau perlu apa? Ya ditutup di luas-luas itu. Jam malamnya diketatkan lagi istilah Pak Jokowi, Pak Presiden itu sekarang saatnya diren, bukan digas. Nah, sebenarnya on-off ini penting untuk kita lakukan. Saya sudah mendapatkan satu catatan. Pak, ya jangan semuanya dong, Pak. Perkabupaten saja. Eh, kalau kita bicara perkabupaten kota, siapa yang bisa menjamin, apakah para bupati wali kota bisa menjamin. Setiap kabupaten kotanya itu dikunci, dijaga, diawasi, orang tidak bisa keluar masuk. Itu sesuatu yang sulit. Tapi kalau mau dilakukan, katakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala lebih kecil, boleh. Umbama terjadi di satu kelurahan atau desa. Sudah dikunci aja di situ. Atau satu desanya luas. Enggak Pak, itu hanya terjadi di RT atau di desa. Nah, ya sudah satu RW. Itu cara yang sebenarnya bisa paling gampang. Nah, pola-pola seperti ini nampaknya mesti diturunkan kepada tindakan yang lebih kecil, lebih detail. Nah, nanti kita keroyok di situ. Model pengeroyokan ini penting. Maka ketika kawan-kawan Umbama tadi disebut Rembang ya, Jepara Umbama. Begitu ada peningkatan, langsung saya telepon bupatinya. Bisa menangani apa tindakannya, apa kekurangannya. Kalau sulit, telepon saya. Agar kita bisa melakukan backup. Rembang begitu kejadian, langsung kita tutup. Ternyata di mana? Oh, di panti sosialnya provinsi. Tutup dulu. Ada pasiennya, bawa ke rumah sakit. Bantu rumah sakitnya. Bikin rumah sakit darurat di situ. Dites kemudian yang lain. Maka tindakannya bisa serentak. Kejadian yang di Semarang, Umbama sama. Begitu kejadian seperti ini, saya bilang tidak bisa kita hanya pada tiga perusahaan itu. Dua perusahaan yang lain sudah bagus, walaupun itu sudah bulan Juni kok. Nah, sekarang yang perusahaan besar ini langsung kita asistensi. Selesai di sini? Tidak. Saya bilang seluruh industri yang padat karya. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka kontrolnya tidak ada. Maka per hari ini tadi, wali kota melakukan rapat di BIMI-BIMI wakil gitu ya. Kita ikut mensupervisi. Dan kita minta laporan rutin. Bahkan, wakil wali kota tadi menyampaikan ke saya agar itu dilaporkan harian. Maka jebara juga harus meniru ini. Kalau nanti jebara keberatan, kami akan asistensi untuk bisa membantu jebara untuk kita turunkan tim ke sana. Tapi sejauh ini laporan dari BIPATI sendiri atau BIPATI di sana, bagaimana penangannya di ke Pak BIPATI? Iya, kalau kemarin laporannya, kami anu, Pak, masih tidak mudah untuk melakukan tracing. Maka tracing menjadi PR. Kami punya tenaga yang kemarin habis kami rekrut. Untuk kita nanti, kalau jebara membutuhkan, kita akan kontak lagi perkembangannya. Kita bisa deploy tenaga ini ke sana, agar bisa membantu. Kalau tidak, ya sudah, nanti kita minta TNI-Folri untuk bisa membantu bareng-bareng tentu dengan protokol yang lebih baik. Apakah harus menerapkan PKM juga? Iya, harus. Kalau sudah seperti itu kondisinya, ya harus. Saya berkejut ketika kemudian ada satu perusahaan, tiba-tiba 194 terus 202, oh itu outbreak kalau begitu, ini tidak bisa main-main begitu. Maka saya kasih ultimatum, bisa terapkan protokol, oh bisa Pak, siap. Kemudian beberapa layer, dari bagian itu semua tidak masuk. Cukup itu saja, kalau dia tidak memperbaiki, dan tidak sesuai dari hasil yang kita lihat, ya Pak, untuk nanti. Pak, untuk nanti itu, itu surat apa ya Pak? Ya suratan, yang satu umum, umum itu terkait dengan sistem komunikasi. Ini yang kita minta setiap unit, punya lah, imputer yang sama. Sudah kalau gitu, pakai all new record semuanya. Sehingga sekali entry, semua datangkan sama. Itu satu permintaan saya. selamat menikmati.